oke kembali lagi semuanya kali ini kita akan melakukan sebuah eksperimen eksperimen apa yang akan kita lakukan kali ini kali ini kita akan melakukan eksperimen yaitu bagaimana sulucata kita mempunyai selera nah selera tersebut ini kita lakukan dengan pemberian pakan yang memiliki warna berbeda untuk contoh disini kita menggunakan pelet dengan tiga warna yang berbeda oke ini untuk kura-kuranya wah ini sudah mulai bangun pagi-pagi ini cici dan ini cece juga baru bangun oke ini untuk kura-kura saya yang cocok dia sudah saya jemur terlebih dahulu karena ada indikasi pilek ya dan hidungnya mulai tersumbat semoga cepat sehat dan tidak terjadi apa-apa nah ini untuk matahari dan cuaca cukup cerah untuk hari ini oke untuk pertama-tama kita rendam dulu pelet yang akan kita berikan dengan air ganget nah ini kita punya tiga warna pelet yang berbeda nah ini kura-kuranya guys mereka sudah siap untuk sarapan pagi nah bagaimana kita mengetahui selera mereka sekarang kita berikan peletnya kita pisahkan di tiga tempat atau lokasi yang berbeda nanti setelah itu kita akan melepaskan kura-kura kita dan kita lihat bagaimana reaksinya bagaimana mereka memilih makanan sesuai selera yang mereka sukai untuk warna ada tiga kita pakai yang warna merah hijau dan coklat seperti video-video yang sebelumnya mungkin saya sudah pernah men-share ya bagaimana kura-kura itu menyukai makanan yang sesuai dengan warna kesukaan mereka oke ini lanjut untuk warna merah nah ini untuk warna merahnya kita taruh terlebih dahulu oke sedikit info untuk pelet jika kita memberikan pelet kita harus lebih menjaga kebersihan kandang daripada kita memberikan sayur-sayuran karena memang pelet ini bisa mudah menempel di mana-mana apabila mereka kering dan akan mengeras bisa juga ini mengundang semut oke kita lepaskan kura-kuranya nah ini ada yang mulai berjalan guys wah ini mulai makan mulai makan si cece oke untuk yang lainnya juga kita lepaskan nah itu sekalian sarapan pagi nah disini memang mulai terlihat ya guys jadi kura-kura sulcata saya menyukai makanan dengan warna merah terutama untuk cici dan cece nah untuk kura saya satunya lagi yaitu golden creek seperti ini dia juga menyukai warna yang mencolok nah untuk warna ini selera ini juga sebenarnya bukan patokan ya guys karena kita tetap bisa memberikan sayuran ya dimana sayuran itu sangat kurah-kura daerah sukai pada umumnya ya dan mereka di habitat pasti juga makan sayuran tidak mungkin ada pelet di habitat aslinya sebagai rekomendasi yang dari saya warna makanan ini akan mempermudah kita dalam memberikan makan kepada kura-kura kita terutama apabila nafsu makannya mulai hilang dan terkena penyakit ya contohnya saya pernah memberikan makanan yang warnanya mencolok seperti stroberi atau papaya itu bagi kura-kura yang menyukai warna tersebut pasti akan segera datang untuk mencoba makanan tersebut untuk yang cocok bisa kita lihat guys dia menyukai yang warna coklat sebagai informasi saja selain dari warna makanan sulcata juga mengetahui dari bau makanan yang kita berikan nah karena mereka mengandalkan indera penciuman jadi apabila mereka terkena pilek itu bisa menjadi sangat berbahaya bagi kura-kura kita nah oke makanan dari pellet sudah mulai habis tenang guys setelah ini kita tetap akan memberikan sayur karena ketika musim hujan seperti ini nutrisi sangat penting bagi kesehatan kura-kura kita bagi informasi juga sudah mulai seringnya musim hujan ini kita harus waspada terhadap suhu nah dimana dengan memberikan lampu di kandang sulcata itu pasti akan sangat membantu ketika musim hujan khususnya untuk kura-kura baby dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 oke tadi sudah kita share bagaimana kita mengetahui selera yang dimiliki oleh kura-kura terat kita mungkin untuk video kali ini cukup sekian dan semoga ini bermanfaat dan informatif bagi seluruh keeper solcata yang ada di Indonesia dan seluruh dunia sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam sehat selamat menikmati 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 selamat menikmati